Tim Panjat Tebing Estafet Speed putra-putri Indonesia gagal mempertahankan emas dalam Asian Games Hangzhou 2022. Capaian perak menjadi puncak anti-klimaks penampilan tim panjat Indonesia setelah serangkaian prestasi hebat mereka sepanjang 5 tahun terakhir. Tim putra Indonesia ini berkuat oleh Fedrik Theonardo, Kiromal Katibin, Rahmat Adimulyono, serta pemain cadangan Aspar Jailolo harus puas meraih perak. Mereka takluk dari tim Cina di final, Adabun Perunggu diraih tim Korea Selatan. Tim putri yang diperkuat oleh Desak Maderita Kusumadewi, Rajia Salsabila, dan Nurul Ikoma, serta Alifani Verkadija harus puas dengan perak. Sama dengan tim putra, mereka takluk dari tuan rumah di final, sementara Perunggu dibawa pulang Korea Selatan. Pelatih pelatnas panjat tebing Indonesia, Hendra Basir menyampaikan, dia dan atlet akan melakukan evaluasi. Selain itu, tak lama lagi ada kualifikasi Olimpieda 2024 untuk zona Asia yang dilaksanakan di Jakarta 9 hingga 12 November dan kualifikasi terakhir di Paris Prancis tahun depan. Sejauh ini, baru Desak yang meraih tiket Olimpieda 2024 usai menjadi kampiun kejuaraan dunia 2023. Terima kasih telah menonton!